Pace bene paraculprit, kita mau mengartikan satu kalimat yang ada di dalam Basilika Santo Petrus di Fatikan. Mana tahu ada yang sudah pernah melihatnya atau yang akan melihatnya supaya ditemukan artinya. Sebenarnya bukan kalimat yang baru. Pasti kita sudah tahu. Kita baca dulu. Quot cumque liga veris superteram erit ligatum et incelis. Quot cumque liga veris superteram erit solvdum et incelis. Oke, kita mulai dari quot cumque. Ini satu kata ganti. Bentuk neutrum mengatakan siapapun. Bisa laki-laki, bisa perempuan, siapapun. Liga veris. Yang akan engkau ikat. Ini bentuk liga veris ini bentuk futurum anteriore. Artinya belum terjadi, akan terjadi. Tetapi setelah ini terjadi, ada peristiwa lain yang akan terjadi. Oke. Siapapun yang akan engkau ikat superteram di atas bumi erit ligatum et incelis. Erit ligatum participium ini bentuk pasif futurum akan terikat di surga. Dan siapapun yang akan engkau ikat di atas bumi akan terikat di surga. Dan siapapun et quot cumque solveris akan engkau bebaskan bentuk futurum anteriore juga. Akan engkau bebaskan di atas bumi akan dibebaskan terlepas di surga. Dan kita ingat pesan ini dari Yesus kepada Petrus ketika itu Yesus berkata, Apapun yang akan engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apapun yang akan engkau bebaskan di bumi akan terbebas di surga. Dan pesan ini seringkali dipakai juga untuk mendasari sakramen pengakuan yang ada di gereja. Oke. Ini interior gereja basilika sekarang. Kita lihat meskipun ini satu gereja. Tetapi ada banyak kapel di dalam. Ini satu sedang ada misa di dalam. Di depan ada yang baru selesai menyelesaikan misa. Di sana juga misa sedang berlangsung atau baru selesai. Di sana ada juga kapel. Di mana kita temukan makam dari Johannes Paulus II. Di sana juga ada kapel tetapi tidak dipakai. Itu tidak dipakai di blok tempat dari patung pietak. Maria menggendong jenazah Yesus itu. Nah. Di kesempatan lain kita akan coba artikan tulisan yang kita lihat di basilika ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan oh sebelumnya ada pesan. Tentang bacaan hari ini. Tentang siapa. Yang terhitung dalam kerajaan Allah. Dalam kebahagiaan sejati itu. Bukan dia yang berseru Tuhan. Tuhan. Tetapi dia yang melakukan. Dia yang melakukan kehendak Allah. Dan ini bukan penugasan untuk sebagian orang. Tetapi untuk kita semua. Semoga kita sanggup untuk mengikutinya pelan-pelan. Kalau kencang-kencang juga boleh. Yang penting sampai akhir. Di sini ada juga yang sedang berdoa. Banyak tindakan ulah devosi di sini. Ini altar utama dari basilika. Dan di bawahnya ada makam santo Petrus. Dikatakan begitu. Sekurang-kurangnya dibuat menjadi tempat peringatan. Dan di sana jalan ke bawah. Menuju makam paus-paus yang lain. Ini pemeriksaan logam detektor. Kadang bunyi. Tadi bunyi juga. Karena ikat pinggang. Dari besi kepalanya. Hari ini kita mau masuk. Ada waktu cukup untuk sekedar melintas. Biasa ada juga misa pagi di sini. Dan ada juga yang ikut untuk misa harian. Meskipun matahari cerah. Udara cukup dingin juga. Sudah mulai. Untuk saya sudah sangat dingin. Untuk mereka ini mungkin. Tidak begitu dingin. Meskipun pakaiannya sudah tebal-tebal juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.